Halo grade 7, nah pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas beberapa soal yang ada di bab 1. Kita hanya akan membahas 7 soal terlebih dahulu ya. Nah yang pertama, nilai T pada kalimat matematika negatif 15 tambah 28 dikurang negatif 17 sama dengan T adalah negatif 15 tambah 28 dikurang negatif 17 sama dengan T. Yang pertama kalian harus ingat adalah ketika kurang ini ketemu dengan negatif maka akan menjadi positif. Maka negatif 15 tambah 28 tambah 17. Nah negatif 15 tambah 28 sama dengan? Ya negatif 15 tambah 28. Sama artinya dengan 28 dikurang 15. Hasilnya 13. 13 ditambah 17 sama dengan T. 13 ditambah 17 sama dengan? 30. Jadi nilai T-nya adalah 30. Nah contoh soal yang kedua. Nilai T pada kalimat matematika negatif 15 tambah 32 dikurangi T sama dengan 12. Adalah negatif 15 tambah 32 kurang T sama dengan 12. Kita bisa memindahkan negatif T itu ke ruas kanan dan membawa 12 dari ruas kanan ke ruas kiri. Ingat ketika ketika kita memindahkan negatif T ke ruas kanan maka tandanya berubah. Yang awalnya negatif T menjadi positif T. Dan 12 pindah ruas ke kiri. 12 pindah ruas ke kiri. Yang awalnya tandanya positif maka menjadi negatif. Jadinya negatif 15 tambah 32 dikurangi 12 sama dengan T. Nah negatif 15 tambah 32 itu sama artinya dengan 32 dikurangi 15. Berapa ya 32 dikurangi 15? Hasilnya 17. 17 kurang 12 sama dengan T. 17 dikurangi 12 sama dengan 5. Jadi nilai T-nya adalah 5. Nah soal yang ketiga. Sebuah sarang tikus berada pada kedalaman 3 meter di bawah permukaan tanah. Sementara itu sebuah sarang burung berada pada ketinggian 12 meter di atas permukaan tanah tepat di atas sarang tikus. Jarak kedua sarang tersebut adalah Nah kita bisa visualisasikan dengan garis bilaman. Karena sarang tikus berada pada kedalaman 3 meter di bawah permukaan tanah. Artinya dari nol ini bergerak 3 meter ke bawah. Artinya negatif 3. Jadi sarang tikus itu terletak di negatif 3. Kemudian sarang burung berada pada ketinggian 12 meter di atas permukaan tanah. Nah ini permukaan tanahnya. Jadi berada di 12 meter di atas permukaan tanah. Nah disini sarang burungnya. Jarak kedua sarang tersebut. Mari kita hitung bersama-sama ya. Dari negatif 3 menuju 12 itu berapa sih jaraknya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas. Jaraknya 15 meter. Hal ini dalam kalimat matematika kalian bisa tulis dengan 12 dikurang negatif 3 meter. Sama dengan, ingat ketika tanda kurang ini bertemu tanda negatif maka berubah menjadi tanda positif. Maka 12 meter tambah 3 meter sama dengan 15 meter. Jadi jarak kedua sarang tersebut adalah 15 meter. Oke, selanjutnya soal nomor empat. Sebuah peluru kendali atau rudal ditembakkan dari sebuah kapal selam yang berada pada kedalaman 50 meter dari permukaan laut. Rudal kemudian melesat ke udara setinggi 3.000 meter. Selanjutnya, terbang menurun 1.500 meter dan kembali ke ketinggian setinggi 700 meter hingga mengenai sasaran berupa sebuah balon udara. Ketinggian balon udara dari permukaan laut adalah, Nah, lihat soalnya, jadi sebuah peluru atau rudal ditembakkan dari sebuah kapal selam yang berada pada kedalaman 50 meter dari permukaan laut. Jadi sama artinya dengan negatif 50. Kemudian melesat ke udara setinggi 3.000 meter. Jadi ditambah 3.000, selanjutnya terbang menurun 1.500 meter, berarti dikurang 1.500 dan kembali lagi melambung setinggi 700 meter atau ditambah 700 meter. Hingga mengenai sasaran berupa sebuah balon udara. Sama dengan negatif 50 tambah 3.000, itu sama dengan 2.150. Atau negatif 50 tambah 3.000, dikurang 1.500, tambah 700, sama dengan 2.150. Jadi ketinggian balon udara itu dari permukaan laut adalah 2.150 meter. Soal selanjutnya, 5 dikali negatif 2 ditambah negatif 40, dibagi 5 dikali negatif 2, sama dengan. Nah, kita kerjakan terlebih dahulu, 5 dikali negatif 2. 5 kali negatif 2 hasilnya negatif 10, ditambah negatif 40, dibagi 5, sama dengan negatif 8, dikali negatif 2. Ingat, ketika ada perkalian, kalian harus kerjakan perkaliannya terlebih dahulu ya, untuk baris yang kedua ini. Jadi negatif 10 ditambah negatif 8 kali negatif 2. Ingat, ketika negatif dikali negatif, maka hasilnya adalah positif. Jadi negatif 10 ditambah 16, sama dengan 6. Jadi jawabannya adalah 6. Selanjutnya, 36 dibagi 6 dikali negatif 3, ditambah negatif 10, dibagi 2, kali negatif 5. Nah, kita kerjakan terlebih dahulu, 36 bagi 6, itu sama dengan 6, dikali negatif 3, ditambah negatif 10 bagi 2, sama dengan 5, sama dengan negatif 5, dikali negatif 5. 6 dikali negatif 3, positif kali negatif, hasilnya negatif. Maka negatif 18 ditambah 25, hasilnya 7. Contoh terakhir, dalam sebuah kompetisi matematika, setiap jawaban yang benar diberi nilai 4, salah negatif 2, dan tidak menjawab itu negatif 1. Oke, baca lagi soalnya. Dalam kompetisi matematika, setiap jawaban yang benar diberi nilai 4, salah negatif 2, dan tidak menjawab itu negatif 1. Nah, dari 40 soal yang diberikan, Rini berhasil menjawab benar 31 dan salah 6. Skor yang diperoleh Rini adalah, yang pertama, kita tahu bahwa jika jawabannya benar bernilai 4, salah bernilai negatif 2, dan tidak menjawab itu negatif 1. Banyaknya soal ada 40. Yang ditanyakan berapa skor Rini, jawaban benarnya Rini itu ada 31, salahnya ada 6. Berarti, dia tidak menjawab 3 soal. Kenapa? Karena dari 40 soal yang diberikan, itu dia hanya menjawab benar 31 dan salah 6. Jadi, 40 dikurangi 37 sama dengan 3. Jadi, Rini tidak menjawab sebanyak 3 soal. Sekarang kita hitung bahwa nilai benar itu dikali 4, maka 31 kali 4 sama dengan 124. Salahnya 6 dikali negatif 2 sama dengan negatif 12. Dan tidak menjawab itu sebanyak 3, maka 3 dikali negatif 1 sama dengan negatif 3. Kemudian, kita jumlahkan untuk mengetahui berapa sih skornya Rini. Jadi, 124 ditambah negatif 12, tambah negatif 3. Itu sama artinya dengan 124 dikurang 12, dikurang 3. Hasilnya 109. Jadi, skornya Rini itu adalah 109. Nah, sekian pembahasan soal di bab 1 untuk pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas lagi beberapa soal. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.